5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 selamat datang di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga Jika adik-adik belum melihat untuk pembelajaran 1 dan 2 silahkan kalian lihat video dari Kak Citra untuk pembelajaran 1 dan 2 terlebih dahulu Mari kita belajar dengan penuh semangat Ikan sangat bermanfaat bagi tubuh Apabila tubuhmu sehat, kamu dapat mengikuti kegiatan dengan semangat Sudahkah kamu makan ikan hari ini? Nah adik-adik, ikan itu sangat bermanfaat bagi tubuh kita Di situ mengandung banyak protein Ada juga ikan yang mengandung omega 3 Nah di situ kita akan mendapatkan setiap zat-zat yang diputuhkan oleh tubuh kita di dalam makanan ikan tersebut Jadi adik-adik, kalian coba untuk bisa makan ikan Nah mungkin orang tua kalian bisa menyediakan lauk ikan di dalam menu kalian sehari-hari Nah ini bisa kita makan tidak setiap hari ya adik-adik ya Mungkin seminggu sekali atau seminggu dua kali kalian bisa konsumsi ikan Hari ini kamu akan berlatih bagaimana melempar dan menangkap bola Nah kita akan bersama-sama belajar tentang melempar dan menangkap bola Melempar dan menangkap bola Permainan ini dilakukan secara beregu Kelas dibagi menjadi 4 regu atau sesuai kebutuhan Setiap regu dibagi menjadi 2 kelompok dan berdiri saling berhadapan dengan jarak 4 meter Setiap regu memiliki 2 bola kecil Bola A dipegang oleh pemain di ujung kanan baris pertama Bola B dipegang oleh pemain di ujung kiri baris kedua Saat terdengar peluit, lempar dan tangkap bola secara silang Ini adalah permainan melempar dan menangkap bola Nah sebelum kalian bermain ini, kalian harus tahu dulu teknik melempar dan menangkap bola Bagaimana cara melempar dan menangkap bola yang benar Nah kita akan pelajari bersama-sama caranya Ada 3 jenis lemparan bagi pemain di lapangan Yaitu sebagai berikut Yang pertama adalah lemparan melambung Yang kedua lemparan mendatar Yang ketiga lemparan menyusur tanah Apa itu lemparan melambung mendatar dan menyusur tanah? Ayo kita pelajari bersama-sama Lemparan melambung Ini adalah contoh gerakan lemparan melambung Berdiri tegak sambil kaki maju satu langkah ke depan Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang atas Siku sedikit ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang Lutut kaki belakang ditekuk sedikit dan pandangan ke arah sasaran Ayunkan lengan ke depan dan disertai dengan lecutan pergelangan tangan melalui atas bahu Nah ini adalah cara melempar dengan lemparan melambung Adik-adik bisa praktekkan ya dengan bola kalian masing-masing Berikutnya adalah lemparan mendatar Nah ini lemparan mendatar Posisi badan kita itu berdiri tegak Satu kaki maju ke depan Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan Badan sedikit diputar Lutut kaki belakang sedikit ditekuk Sehingga badan agak condong ke belakang Pandangan itu ke arah sasaran Ayunkan tangan ke depan melalui samping badan secara mendatar Setelah terlepas Setelah bola terlepas dari tangan Langkah kaki belakang ke depan sebagai gerak lanjutan Jadi setelah kalian lempar itu kaki kita berpindah dari belakang ke depan Lemparan menyusur tanah Berdiri tegak sambil maju satu langkah ke depan Tangan yang memegang bola ditarik ke belakang melalui samping badan Badan sedikit diputar Lutut kaki belakang ditekuk sehingga badan agak condong ke belakang Pandangan ke arah sasaran Ayunkan tangan ke depan melalui samping Dan samping badannya ini menyusur tanah dan mengarah ke bawah Setelah bola lepas dari tangan Langkahkan kaki belakang ke depan sebagai gerakan lanjutan Jadi disini bolanya tidak melambung tapi menyusur tanah Keterampilan menangkap bola sangat menentukan keberhasilan tim Untuk itu pemain harus terampil, cermat, dan cepat dalam menangkap bola Baik bola yang datangnya melambung, mendatar, maupun menyusur tanah Nah kita akan belajar mengenai cara menangkap bola melambung Menangkap bola mendatar, dan menangkap bola yang menyusur tanah Pertama adalah cara menangkap bola yang datangnya melambung atau vertikal Nah ini adalah cara menangkap bola melambung Yang pertama berdiri, kedua kaki dibuka selebar bahu Kedua tangan lurus ke atas Arah pandangan itu tertuju ke arah datangnya bola Kedua telapak tangan direnggangkan dan lemas Lalu membentuk seperti huruf O begitu ya terbuka Saat bola menyentuh telapak tangan Tarik kedua tangan ke arah dada Nah itu cara menangkap bola yang datangnya melambung Berikutnya cara menangkap bola yang datangnya mendatar Nah gerakannya seperti ini cara menangkapnya Berdiri, tegak, kedua kaki dibuka selebar bahu Kedua tangan diluruskan ke depan setinggi bahu Kedua telapak tangan dibuka dan saling berdekatan atau menempel Arah pandangan tertuju ke arah datangnya bola Saat bola menyentuh telapak tangan Tarik kedua tangan ke arah dada Jadi ini cara menangkap bola yang datangnya mendatar Cara menangkap bola yang datangnya menyusur tanah Nah ini cara menangkapnya Sikap sambil berlutut kedua tangan diletakkan di depan lutut Letak tangan menghadap ke depan atau menghadap ke arah datangnya bola Sikap sambil berdiri kaki rapat Badan dibungkukkan, kedua tangan diletakkan di depan kedua kaki Sikap sambil berdiri pada salah satu lutut Sedangkan kaki yang lain di depan dan kedua tangan diletakkan antara kedua kaki tersebut Jadi kalian bisa memilih nih Apakah memilih dengan cara sikap berlutut kedua tangan diletakkan di depan lutut Atau berdiri badan menghungkuk Atau kalian bisa berdiri pada salah satu lutut Sedangkan kaki yang lainnya di depan dan di tepuk Nah kalian untuk menangkap bola menyusur tanah ini ada tiga posisi Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak Dengan berkembang biak hewan dapat melestarikan jenisnya Taukah kalian bagaimana cara hewan berkembang biak? Nah kita pelajari bersama Hewan berkembang biak itu dengan tiga cara Yang pertama adalah bertelur atau ovipar Berana atau vivipar Bertelur dan berana atau ovovivipar Hewan yang bertelur dan disebut ovipar Contohnya adalah ayam dan jenis burung lainnya Nah ini adalah contoh hewan-hewan yang bertelur Nah nanti kalian juga akan tahu bahwa Ular itu ada yang bertelur, ovipar Ada juga ular yang ovovivipar Ini contoh ular yang bertelur Hewan yang beranak atau vivipar Berkembang biaknya dengan cara melahirkan Contohnya ada sapi, kucing, gajah dan sebagainya Di sini sudah disebutkan nih Ada macan, kelinci, anjing dan sebagainya Lalu ada ovovivipar Berkembang biaknya dengan cara bertelur dan beranak Nah ada contohnya yaitu ular buah Ular buah ini berkembang biaknya dengan cara Ovovivipar Jadi beranak dan bertelur Lalu ada ikan pari, ikan hiu, kuda laut dan sebagainya Indonesia memiliki berbagai jenis hewan Hewan tersebut memberikan bahan makanan Yang berlimpah dan manfaat lainnya Bagaimana cara kita mensyukurinya Nah adik-adik Tuhan itu sudah menyediakan Sumber makanan kita dari Hewan-hewan yang ada di sekitar kita Misalnya ayam, bebek, pambing, sapi Nah karena Tuhan sudah menyediakan itu Kita wajib bersyukur kepada Tuhan Dengan apa yang Tuhan berikan Dengan cara contohnya saat makan Kita berdoa terlebih dahulu Setelah makan kita juga berdoa Mengucap syukur atas makanan yang Tuhan berikan Kita juga bisa mengucap syukur Dengan cara memelihara hewan-hewan di sekitar kita Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan Dari teks laporan yang dibaca Hari ini kita akan belajar bagaimana membuat kesimpulan Dari teks yang kalian dengar Nah disini ada bacaan yang berjudul ayam Di Indonesia sebagian besar ayam dipelihara dan diterakkan Masyarakat memanfaatkan daging dan telurnya Daging dan telur ayam sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh Ayam jantan dan betina memiliki perbedaan Ayam jantan lebih besar dari ayam betina Ia memiliki jalur panjang dan berjengger lebih besar Bulu ekor ayam jantan panjang dan menjuntai Ayam betina berukuran lebih kecil dan tidak memiliki jalur Tetapi memiliki jengger kecil Bulu ekornya pendek Nah ini tadi bacaan tentang ayam Lalu kita akan bersama Sarah Ma mencari ide pokok dan kesimpulannya Ini adalah paragraf 1 Kira-kira ide pokoknya apa ya dari paragraf 1 ini Nah ide pokok dari paragraf 1 ini Menjelaskan tentang Ayam dimanfaatkan manusia itu untuk diambil daging dan telurnya Itu ide pokoknya Lalu paragraf 2 ide pokoknya apa Disini sudah terlihat di kalimat pertama Yaitu ayam jantan dan betina memiliki perbedaan Maka ide pokoknya adalah perbedaan antara ayam jantan dan ayam betina Karena kalimat selanjutnya itu menjelaskan Bagaimana ciri ayam jantan dan bagaimana ciri ayam betina Jadi ide pokoknya adalah perbedaan ayam jantan dan ayam betina Nah demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik Tema 1 subtema 2 pembelajaran yang ketiga Jangan lupa untuk kalian tetap semangat dalam belajar dan jaga kesehatan kalian Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih